Sementara itu pasien positif COVID-19 di Takalar, Sulawesi Selatan menolak diisolasi di rumah sakit dan memilih pulang paksa untuk tetap tinggal di rumahnya. Petugas pun akhirnya menyemprotkan disinfektan ke sekeliling rumah pasien untuk mencegah penularan terhadap warga lain. NAD, warga kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini nekat pulang ke rumahnya. Pria parubaya ini memilih pulang paksa dan menolak diisolasi di rumah sakit. Padahal NAD merupakan pasien positif COVID-19. Sejumlah warga justru menyambut kedatangannya tanpa menggunakan masker. NAD pun tetap memilih berdiam diri di rumahnya. Khawatir menulari warga lain, aparat TNI dan relawan mendatangi rumah NAD dan menyemprotkan cairan disinfektan ke sekeliling rumahnya. Petugas puskesmas dan aparat TNI mengimbang warga lainnya untuk tidak mengunjungi rumah pasien positif corona guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma Aingus melaporkan.